Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron Tajwi Cinta Kembali lagi dengan Mimin yang akan membahas tentang Prediksi alur cerita sinetron Tajwi Cinta Yang tentunya akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan Dan sebelum lanjut ke videonya Bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan alur ceritanya Oke tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasannya Bisa-bisanya akte kematian baby Ica terjatuh ke dalam ember yang berisi air Hingga tinta tulisan nama Ica di akte tersebut meluber Dan entah mengapa ini adalah suatu pertanda Sementara Alina udah merasa sangat depresi karena gak adanya ikatan batin dengan baby ayah Bahkan Alina seakan rela jika anaknya dibawa pergi Akankah ini berarti konflik penukaran bayi akan segera terpecahkan Jadi ceritanya di malam itu Sipa seperti mendapatkan suatu virasat buruk Sementara itu setelah menelpon Dapri pun segera berangkat ke apartemen Untung menjemput Sipa sementara dokter mengajak Ilham dan Alina bicara di luar Perihal ayah setelah perbicaraan selesai Ilham memberitahukan ke Sipa bahwa ayah Alhamdulillah gak ada masalah dan sekali lagi ya Ilham sangat berterima kasih Karena Sipa bela-belain datang untuk menyelamatkan anak mereka Hanya karena sebuah mimpi di saat itu Dapri tiba disana untuk menjemput Sipa pulang Tapi sebelum pergi Nadia permisi untuk bicara sebentar dengan Alina Di kamarnya Alina terus teringat kejadian tadi Kepercayaan dirinya sebagai seorang ibu makin runtuh Bukan cuma jadi menyalahkan diri sebagai ibu yang gak becus Alina Jadi merasa dirinya itu gak pantas jadi seorang ibu Alina merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri Kenapa malah Sipa yang bermimpi tentang anaknya Kenapa bukan dirinya untung ya Ilham terus menghibur istrinya Jadi rupanya Alina tertidur lelap tadi Karena pengaruh obat dan pembicaraan mereka berdua ini terdengar oleh Nadia Dari balik pintu kamar ya seperti biasa Nadia pun semakin merasa bersalah Atas kesalahan yang dia buat Malam itu di kamar Dapri terus memandang wajah istrinya dengan semua sikap Sipa Membuat Dapri jadi takut terjadi hal yang buruk Kalau dulu sewaktu ada Arman takutnya fisik Sipa yang kenapa-napa Tapi dengan ujian kali ini yang ditakutkan mentalnya Sipa yang kenapa-napa Tahu dirinya sedang dipandang Sipa terpikir ya Mungkin Dapri marah karena sikap tapi dengan lembut suami idaman bukan cuma gemarah Malah Dapri bilang dia akan selalu mendukung Sipa Di adegan berikutnya melihat sikap istrinya mulai berpikir akan membuat Sipa Ada kesibukan lalu Dapri menghampiri istrinya ya seperti janji Dapri akan selalu mendukung Sipa Jadi tidak menemani memang setiap kenangan Bahkan disitu juga ada kenangan tentang sawo Belanda yang sedikit mengecewakan disini Akhirnya adegan itu dijadikan flashback saat Sipa pernah bongkar kulkas hanya untuk cari buah sawo itu Dan menciumnya Alhamdulillah ya Sipa sudah pelan-pelan mau move on dan mulai mau mencari kesibukan kembali ke butik Ketika Sipa membuka jendela tiba-tiba angin semilir menjatuhkan dokumen di atas lemari Dan berkasnya terjatuh langsung masuk ke dalam ember berisi air Rupanya berkas itu adalah akte kematiannya Ica Sayangnya mereka hanya memandangnya bukan langsung diambil Itu kertas yang ada aktenya Pertanda atas kejadian ini Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih